musik oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat biovlog musantara dimanapun berada nah ini kita sedang review kembali kolam biovlog yang sebelumnya dimana kolam ini dipakai untuk ikan koi ya itu ikan koi nah tetapi orangnya dimanfaatkan untuk budidaya ikan nilah nah ini data kolam ya memakai satu unit LP100 volume air kurang lebih 5 kubik dan jumlah tebar 500 ekor nah sebelumnya memakai sistem konfusional bukan di biovlog ya nah tetapi itu dia setiap hari membuang air setiap hari kalau tidak membuang air dalam satu hari itu ikannya mangap-mangap kenapa? karena amoniak sangat banyak jadi harus dibuang setiap hari nah akhirnya kita masuk disini membelikan solusi untuk oke rubah ke sistem biovlog alhamdulillah ini berjalan kurang lebih airnya ini kurang lebih sekitar 2 bulan berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan belum pernah ganti air ya belum pernah ganti air kalau umur ikannya sendiri ini sekitar 4 bulanan sekitar 4 bulan jadi dia itu di kompensional selama 2 bulan kemudian berjalan dalam sistem biovlog selama 2 bulan juga jadi dia umurnya sekitar 4 bulan kita coba kasih pakannya karena ini kalau tidak salah sudah dipanen parsial kurang lebih sekitar 30 kg kita lihat ikannya sekarang ukuran berapa ini seandainya dia dari awal itu memakai sistem biovlog ya mungkin ikannya sudah habis dipanen tapi ini sudah lumayan besar juga sih ini dari ukuran 57 ya kurang ya kecil dari segini kecil dari ini hasil dari jari telunjuk ini sebenarnya sudah siap panen ini sebelumnya itu dirubah beberapa kali awalnya hanya memakai sistem filter sistem filter nah jikannya itu pada manggap-manggap semua baru di ukuran 2 jari sudah manggap-manggap semua ketika sudah makan kenapa? karena kekurang oksigen setelah itu orangnya belikan satu unit LP100 nah satu unit LP100 itu oksigennya tercukupi tetapi karena pembuangan pengurai bakterinya tidak ada pengurai kotorannya tidak ada pengurai amoniaknya tidak ada akhirnya ya jika makan sekenyak-kenyaknya karena oksigen melimpah tetapi karena amoniaknya tinggi ya menyebabkan kematian juga jika juga manggap-manggap alhamdulillah kita rubah ke sistem biovlog dan sekarang aman-aman saja kita coba syerap ikannya dulu dapat tidak ya mudah-mudahan dapat ini dapat satu ekor wah ini sudah kembali ini guys ini sudah naik 4 ini sekilionya ini kayak gini nih kayaknya gemuk ya dia ini naik 4 ini tapi kalau saya lihat secara kesat mata ini vlognya sangat tebal ini ini setelah kita bantu aplikasi pertama baru saja kita lihat ini barusan kita tengok kembali nah ini seharusnya sudah wajib puasa satu kali dalam satu minggu kemudian aplikasi susulannya itu dirubah ritme waktunya satu kali dalam 10 hari padahal coba syerap 3-4 lah sekilonya sembunyi ikannya dibawa 9 trenis langsung oke ini dia ya naik 4 naik 3-4 sudah diambil 30 kg 40 kg lebih dari 500 ekor ber 4 besar nah ini iya standar tapi banyak banyak 4 kg yang banyak 4 ekor ini nah ini ya teman-teman ini kolam bekas koi sebelumnya kolam bekas koi ini tidak ada pembuangan di bawahnya tidak ada pembuangan dasar nah makanya yang punya ini dirubah menjadi ke sistem bioflux ya pelihara nilai konsumsi itu dijual keti tangga ini luas kolamnya ya cuma segini nih saya lupa beberapa pastinya luasnya tapi ini tebar 500 ekor dan sekarang ikannya sudah naik 3-4 ini belum pernah ganti air belum pernah buang air sama sekali oke teman-teman cukup informasi dari kita ya ini hanya review kolam bekas koi yang kita manfaatkan untuk jadi ke kolam bioflux jadi data kolamnya itu satu unit lebih 100 kolam airnya itu kurang lebih 5 kubik 5-6 kubik kemudian kita tebar 500 ekor saja bisa lebih sebenarnya cuma ya bermain santai saja di 500 ekor jadi 100 ekor per kubiknya oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti videonya jangan lupa bantu channelnya berkembang bantu subscribe-nya bantu like dan komen-nya semoga usaha kita semua khususnya teman-teman yang ada di bioflux nusantara diberkai oleh Allah SWT silahkan kalau teman-teman ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan ya di kolom komentar oke salam bioflux nusantara salam dari kabupaten gua Sulawesi Selatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati